Sibangau merah, jilid sebelas. Dua orang yang terluka itu dalam keadaan tidur atau setengah pingsan. Wajah mereka pucat dan pernapasan mereka lemah. Sin Hang sudah memberi obat luka di lambung dan leher ibu mertuanya. Luka-luka itu tidak berat, akan tetapi racun yang terkandung di luka bagian leher sangat berbahaya. Sedangkan pukulan kedua telapak tangan yang berbekas di punggung ayah mertuanya membuat keadaan ayah mertuanya itu lebih parah lagi. Hem, keadaan mereka ini membuat aku menjadi makin sangsi, katanya lirih kepada istrinya. Aku mengenal Butong Pai sebagai partai perselatan bersih, satu perkumpulan orang-orang suci dengan para tosu menjadi pimpinan. Murid-murid mereka adalah para pendekar-pendekar gagah. Biarpun mereka memiliki pukulan ampuh yang mengandung sin kang amat kuat, akan tetapi belum pernah aku mendengar mereka mempelajari ilmu pukulan beracun. Juga, belum pernah aku mendengar mereka memergunakan racun atau paku beracun seperti yang melukai leher ibumu. Akan tetapi, mendiang Tian Kuan Hoesyo dengan jelas menyerukan bahwa mereka adalah para tosu Butong Pai, kata istrinya dan sin hang menjadi bingung. Memang sukar sekali dimengerti kalau seorang pendeta seperti Ketua Kuil Pao Teng itu berbohong. Apa manfaatnya berbohong? Akan tetapi, Tian Kuan Hoesyo sudah tewas sehingga tidak mungkin dapat diperoleh keterangan yang lebih jelas darinya. Kita harus bersabar. Surat yang ku kirim kepada Ketua Butong Pai itu sedikit banyak tentu akan dapat menerangkan kegelapan peristiwa semalam. Sementara itu, Sian Li berlari keluar rumah dengan hati kesal. Pada waktu ia datang ke rumah kakek dan neneknya, hatinya gembira karena kedua orang tua itu amat sayang kepadanya dan mengajaknya bermain main. Tapi sekarang, kakek dan neneknya hanya rebah dalam keadaan sakit. Apalagi bermain main dengannya, bicara pun mereka itu tidak dapat lagi. Semua itu gara-gara perbuatan penjahat yang menyerbu malam tadi. Hatinya kesal dan marah, maka ia pun keluar dari halaman rumah, bermaksud mencari teman bermain. Ada beberapa orang pegawai yang biasanya membantu kedua orang tua itu berdagang rempah-rempah. Mereka, empat orang itu, telah mendengar bahwa dua majikan mereka menderita luka oleh serbuan penjahat. Mereka membuka toko rempah-rempah mewakili majikan mereka dengan wajah khawatir. Sian Li tidak mempedulkan mereka yang tidak dikenalnya itu, dan ia pun keluar dari pekarangan dan terus berjalan-jalan seorang diri di jalan raya. Hatinya tertarik melihat seorang kakek yang berdiri di tepi jalan, sedang memandang ke arah rumah kakek dan neneknya. Ia pun menoleh dan ikut memandang. Nampak belasan orang Hwasyo memasuki pekarangan itu, dan mereka ini adalah para Hwasyo dari kuil di kota itu, para murid Tian Kuan Hwasyo yang sudah diberi kabar tentang tuasnya guru dan ketua mereka di rumah keluarga kau. Tak lama kemudian mereka mengangkut peti mati untuk dibawa pulang ke kuil mereka. Sian Li melihat pula bahwa ayah dan ibunya mengantar sampai di luar rumah dan belasan orang Hwasyo itu meninggalkan pekarangan itu sambil memikul peti mati. Sian Li mengepal kedua tangannya, memandang dan mengikuti perjalanan para Hwasyo yang mengikuti peti mati sambil membaca doa sepanjang jalan. Hatinya merasa kasihan dan juga penasaran kepada para penjahat yang bukan saja telah membunuh seorang Hwasyo, akan tetapi juga melukai kakek dan neneknya. Penjahat-penjahat kejam, tunggu saja kalian. Kalau kelak aku sudah besar, aku akan membalaskan kematian Hwasyo itu dan lukanya kakek dan nenekku. Sian Li tidak tahu betapa kakek yang tadi berdiri memandang ke arah kesibukan para Hwasyo mengangkut peti mati, kini memandang kepadanya dengan sinar matanya yang penuh selidik dan mulut tersenyum. Kakek ini berpakaian seperti seorang sastrawan, akan tetapi jelas bahwa dia miskin melihat betapa pakaian itu sudah penuh jahitan dan ada beberapa tambalan, walaupun nampaknya bersih. Dia mirip seorang sastrawan setengah jembel, dengan rambut yang bercampur dengan cambang, kumis dan jenggot yang sudah berwarna kelabu. Namun wajahnya masih nampak sehat kemerahan belum dimakan keriput, matanya pun masih terang dan senyumnya cerah walaupun mulut itu tidak bergigi lagi. Rambut itu dibiarkan awut-awutan, sampai ke pundak. Tubuhnya jangkung kurus, namun berdirinya tegak. Sebuah caping lebar tergantung di punggungnya, tangan kanannya memegang sebatang tongkat butut sedang tangan kirinya membawa sebuah keranjang obat, terisi beberapa macam akar-akaran dan daun-daunan. Nona kecil yang baik, apakah kakek dan nenek mulukaluka tiba-tiba saja kakek itu mendekat dan bertanya. Sianli menoleh dan dia memandang kepada kakek itu penuh perhatian. Apakah engkau orang butong pai? Tiba-tiba ia bertanya dan alisnya berkerut, matanya memandang penuh selidik. Kalau betul, kenapa kakek itu balas bertanya sambil tersenyum? Kalau engkau orang butong pai, akan kupanggilkan ayah dan ibu. Jangan lari, mereka tentu akan menghajarmu. Kalau aku bukan orang butong pai, kalau bukan, jangan mencampuri urusan kami. Engkau tidak akan dapat menolong, kek. Hahaha, anak yang baik, mengapa engkau mengatakan bahwa aku tidak akan dapat menolong? Sianli memandang pada orang itu dengan sinar mata penuh selidik. Engkau seorang kakek tua, miskin, dan nampak lemah. Andai kata engkau mempunyai ilmu kepandayan pun, bagaimana kere engkau mampu menandingi orang-orang butong pai yang liai, sedangkan ayah ibuku saja tidak mampu melindungi kakek dan nenekku? Kakek itu memandang dengan kagum. Anak kecil ini baru berusia 4 tahun, akan tetapi sudah mampu mengolah pikiran seperti orang dewasa saja. Hal ini menandakan bahwa kelak anak ini akan menjadi seorang yang cerdik bukan main. Anak baik, engkau tadi bilang mengenai kakek dan nenekmu yang luka-luka. Kebetulan sekali aku mempunyai sedikit ilmu pengobatan. Aku mendengar bahwa ini rumah dari pendekar Kau Chin Leong, bekas anglima besar yang sangat terkenal itu. Bagaimana kalau aku mencoba kepandayanku untuk menyembuhkan kakek dan nenekmu? Mendengar ini, si Anli menjadi girang sekali. Sejenak ia memandang ke arah keranjang obat di tangan kiri kakek itu, kemudian ia memegang tongkat kakek itu dan menariknya. Kalau begitu, mari cepat, kek. Tolonglah kakek dan nenekku. Dia pun menarik kakek itu berlarian memasuki pekarangan, langsung masuk ke dalam rumah. Empat orang pegawai toko rempah-rempah itu memandang heran, akan tetapi mereka tidak berani menegur. Kakek itu yang merasa riku sendiri dan dia berhenti di ruangan depan. Anak baik, terlebih dulu beritahukan orang tuamu bahwa aku datang, tidak sopan kalau aku terus masuk begitu saja. Kakek, memang tidak sopan kalau engkau masuk sendiri. Akan tetapi ada aku yang membawamu masuk, jadi engkau tidak bersalah. Marilah anak itu menariknya masuk dan si Anli lalu berteriak-teriak, Ayah, Ibu, aku datang bersama kakek yang hendak mengobati kakek dan nenek. Mendengar teriakan anak mereka. Tan Sin Hang dan istrinya, Hang Li segera berlari keluar. Mereka melihat si Anli sedang menggandeng tangan seorang kakek tua yang memegang tongkat dan keranjang obat. Sebagai orang-orang yang berpengalaman, sekali pandang saja suami istri ini bisa mengenal orang luar biasa, akan tetapi mereka belum mengenal siapa dia. Maka keduanya memberi hormat dengan sopan dan Tan Sin Hang berkata dengan suara lembut, Selamat datang, Lo Chiampuo. Kalau benar seperti yang dikatakan putri kami, maka kami berdua mengaturkan banyak terima kasih atas budi kebaikan Lo Chiampuo yang hendak mengobati ayah dan ibu kami. Kakek itu tertawa bergelak sehingga nampak rongga mulutnya yang sudah tidak punya gigi lagi. Sian Chai, sungguh bukan nama besar kosong belaka bahwa pendekar Bangawa Putih adalah seorang pendekar perkasa yang sangat pandai membawa diri, rendah hati, dan sopan, hahaha. Sin Hang dan istrinya saling pandang, lalu keduanya menatap wajah kakek jangkung itu. Maafkan kami yang tidak ingat lagi siapa Lo Chiampuo, Sebaliknya Lo Chiampuo telah mengenal kami. Hahaha, tentu saja. Rumah ini adalah rumah pendekar Kau Chin Leong, putra sinaga sakti Gulun Pasir, bekas Panglima yang sangat terkenal. Dan istrinya adalah seorang wanita sakti, si suma masih cucu pendekar sakti Pulau S. Begitu melihat nona cilik pakaian merah ini, aku sudah menduga bahwa tentu ia cucu Kau Chin Leong, dan karena kalian adalah ayah ibunya, siapa lagi kalian kalau bukan puteri dan menantunya bekas Panglima itu? Wah, kakek tidak adil tiba-tiba Sian Lee berseru, kakek sudah mengenal ayah ibu dan kakek, akan tetapi belum memperkenalkan diri. Mana adil kalau perkenalan hanya sebelah pihak saja? Sian Lee, jangan kurang ajar bentak ibunya. Hoho, namamu Sian Lee, anak merah. Bagus, engkau memang seperti seorang Sian Lee, Dewi, Cilik. Tantai Hiap dan Kau Li Hiap, saya ini orang biasa saja, bahkan orang yang kedudukannya amat rendah, setengah tukang obat, setengah pengemis, hahaha. Kembali suami istri itu saling pandang. Biarpun suami istri pendekar ini masih muda, namun mereka sudah mempunyai banyak pengalaman di dunia keng ou dan sudah mendengar akan nama besar banyak orang pandai walaupun belum pernah berjumpa dengan mereka. Setengah tukang obat dan setengah pengemis. Kalau begitu, lociampu ini tentu Yoksian Lokai, pengemis tua Dewa Obat seru Kau Hang Lee. Kakek itu mengelus jenggotnya sambil tersenyum. Nyonya muda sungguh mempunyai pemandangan luas. Aih, maafkan kami berdua yang tidak tahu bahwa Yang Mulia Yoksian, Dewa Obat, datang berkunjung kata Sin Hang dengan kagum karena dia pun pernah mendengar akan nama besar tokoh ini yang jarang muncul di dunia keng ou. Hahaha, alangkah tidak enaknya mendengar nama sebutan Yoksian, Dewa Obat. Aku lebih suka disebut Lokai, pengemis tua, saja. Aku mendengar akan keributan yang terjadi di rumah Tai Hiap Kau Chin Leong, maka sengaja hendak melihat apa yang terjadi. Kebetulan di luar tadi aku bertemu dengan anak ini. Sian Lee menarik hatiku dan ternyata ia adalah cucu Tai Hiap Kau Chin Leong yang sudah ku kenal baik. Nah, mari antar aku melihat dia dan istrinya yang kabarnya terluka. Bukan main girangnya hati Hang Li dan Sin Hang. Tanpa banyak cakap lagi mereka lalu mengantar tamu itu memasuki kamar di mana Kau Chin Leong dan Sumahui rebah. Sian Lee mengikuti dari belakang. Kakek itu menurunkan keranjang obat dan tongkatnya yang cepat disimpan oleh Sian Lee ke sudut ruangan, kemudian ia menghampiri Kau Chin Leong, memeriksa denyut nadinya sebentar, kemudian memeriksa keadaan Sumahui. Dia mengangguk-angguk. Kabarnya yang menyerang orang-orang Butong Pai tanyanya kepada Sin Hang. Begitulah menurut pengakuan mendiang Tian Kuan Ho Siu yang malam tadi dikejar oleh mereka sampai ke sini. Agaknya Ho Siu itu hendak minta bantuan ayah dan ibu yang sudah menjadi sahabat baik, kata Sin Hang. Yok Sian Lokai mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala. Pukulan pada punggung Kau Tai Hiap ini adalah pukulan yang mengandung Hek Coatok, racun ular hitam, agaknya tidak mungkin orang Butong Pai, apalagi yang sudah tinggi tingkatnya, mau menggunakan pukulan keji semacam itu. Juga jarum yang memasuki leher Sumahli Hiap itu merupakan senjata rahasia yang biasa dipergunakan orang-orang golongan hitam. Sebaiknya ku coba mengeluarkan jarum-jarum itu lebih dahulu, karena kalau dibiarkan terlalu lama maka akan berbahaya. Tantai Hiap, engkau mempunyai kekuatan Sin Hang yang besar, marilah kau bantu aku. Kau tempelkan telapak tanganmu ke luka di tengkuk dan menggunakan Sin Hang untuk menyedot, sedang aku akan menggunakan totokan dan urutan untuk mendorong keluar jarum-jarum itu. Jangan terlampau kuat agar tidak merusak jalan darah. Bila telapak tanganmu sudah merasakan gagang jarum tersembul, langsung hentikan, lalu dia menoleh kepada Hang Li dan berkata, Nih Hiap, harap kau rebus sebutir telur, kalau sudah matang, bawa ke sini putihnya saja. Hang Li meninggalkan kamar itu untuk pergi ke dapur, sedangkan Sin Hang lalu duduk bersilah di atas pembaringan, lalu menempelkan tangan kanan ke tengkuk yang terluka jarum, mengerahkan Sin Kang menyedot. Kakek itu sendiri duduk di tepian pembaringan, jari tangannya menotok di sekitar pundak dan tengkuk, lalu mengurut tengkuk itu sambil mengerahkan Sin Kang pula. Sian Li duduk di atas kursi, dia diam saja dan memandang penuh perhatian. Tak lama kemudian, Sin Hang merasakan ada dua batang jarum tersembul menyentuh telapak tangannya. Dia cepat memberi tanda dan Yok Sian Lokai menghentikan urutan jari tangannya. Setelah Sin Hang melepaskan tangannya, nampak gagang dua batang jarum tersembul dan kakek itu lalu mencabutnya. Bekas luka itu nampak hijau kehitaman dan pada saat itu, Kak Oh Hang Li sudah datang membawa putih telur yang sudah dimasak. Yok Sian Lokai lalu mencampuri putih telur itu dengan obat bubuk, memupukan campuran ini di atas dua lubang kecil bekas jarum, lalu membalutnya. Dalam waktu satu jam, obat itu boleh diambil dan semua racun sudah akan dihisap keluar, katanya dan kini dia mulai mengobati Khao Chin Leong yang masih pingsan. Luka senjata tajam pada punggung Sumahui tidak berbahaya dan sudah diobati oleh Sin Hang dengan obat luka. Akan tetapi, pukulan tangan yang mengandung racun Hek Chow Atok memang berbahaya sekali. Yok Sian Lokai yang memiliki ilmu pengobaran dengan totokan dan tusuk jarum, lalu mulai bekerja. Dia menotok banyak jalan darah di seluruh tubuh Khao Chin Leong, terutama di seputar tempat luka di punggung. Kemudian dia menggunakan tiga batang jarum emas untuk menusuk bagian-bagian tertentu, lalu menggutarkan jarum-jarum itu dengan tenaga Sin Kang melalui jari-jari tangannya. Kurang lebih dua jam kakek ini melakukan pengobatan hingga akhirnya, Khao Chin Leong muntah-muntah dan keluarlah darah menghitam dari mulutnya. Melihat ini tentu saja Sin Hang dan Hong Li terkejut dan memandang dengan hati khawatir. Akan tetapi Yok Sian tersenyum nampak lega, dan saat itu terdengar suara rintihan lirih dari pembaringan di mana Sumahui berbaring. Mendengar suara ibunya, Hong Li cepat menghampiri dan ternyata ibunya baru saja suman. Melihat ibunya bergerak hendak duduk, Hong Li kemudian membantu ibunya bangkit duduk. Ibu, bagaimana rasanya badanmu Hong Li bertanya, hatinya gembira karena wajah ibunya nampak kemerahan. Sumahui agaknya baru teringat akan semua keadaan. Mana ayahmu? Ketika ia menengok ke arah kiri, dan mendengar suaminya muntah-muntah, ia hendak meloncat turun dan tentu akan terjatuh kalau saja tidak ditahan oleh putrinya. Perlahan, ibu. Ayah juga terluka dan baru saja ditolong oleh lociampuo itu. Sumahui kembali duduk dan kini ia memandang ke arah kakek yang mengurut tengkuk dan punggung suaminya yang masih muntah-muntah, akan tetapi tidak sehebat tadi. Dia, dia. Yok Sian Lokai Sumahui mengenalnya. Pengemis tua ahli pengobatan itu sudah selesai menolong Kau Chin Leong dan dia pun kini menghadapi Sumahui sambil tersenyum. Sumahui hiap, engkau masih mengenal aku? Bagus. Sudah ditakdirkan Tuhan bahwa kebetulan saja aku sedang hendak berkunjung ke sini ketika aku melihat engkau dan suamimu terluka. Ah, terima kasih Lokai. Bagaimana suamiku? Aku juga sudah sembuh. Sungguh besar Budi Lokai kepada kita kata Kau Chin Leong yang kini juga sudah bangkit duduk. Yok Sian Lokai tertawa gembira. Hahaha, kalian ini suami istri pendekar sungguh lucu. Apa itu Budi dan Denem? Menjadi biang penyakit saja. Kau tai hiap, sejak engkau menjadi panglima dahulu, entah sudah berapa puluh atau ratus ribu keluarga yang selamat karena sepak terjangmu. Apa artinya pengobatan yang kuberikan sekarang ini? Pula, kalau bukan Tuhan menghendaki kalian suami istri Budiman supaya masih hidup, bagaimana mungkin aku dapat kebetulan berada di sini? Kau Chin Leong menghela nafas panjang dan dia memandang kepada puterinya dan menantunya. Ketahuilah, dahulu, ketika aku memimpin pasukan kebarat, pernah aku menderita luka beracun yang nyaris membunuhku. Untung saat itu aku bertemu dengan Yok Sian Lokai ini dan dialah pula yang menyembuhkan aku. Hahaha, urusan sekecil itu masih teringat oleh kau tai hiap, Sedangkan Ker, tai hiap ketika menyelamatkan puluhan ribu orang di dusun-dusun yang dilanda gerombolan pemberontak sama sekali dilupakan nyal. Kongkong. Bobo Chin Leong datang menghampiri kakek dan neneknya. Mereka lalu bergantian merangkul cucu mereka itu. Kelak aku yang akan membasmi para penjahat yang telah melukai Kongkong dan Bobo kata Sian Li penuh semangat. Sian Cai, kalian mempunyai seorang cucu yang sehat Yok Sian Lokai memuji. Sian Li, anak yang baik, kalau saja engkau mempelajari ilmu pengobatan seperti itu, tentu engkau akan mudah saja tadi menyembuhkan kakek dan nenekmu. Apakah engkau tak ingin belajar ilmu pengobatan? Aku suka sekali. Kakek yang baik, kau ajarkanlah aku ilmu mengobati seperti itu. Sian Cai, tentu saja aku suka sekali dan engkau memang berbakat. Akan tetapi, tentu saja keputusannya tergantung kepada ayah ibumu, Sian Li. Kau Chin Leong mengangguk-angguk dan berkata kepada putrinya, Hang Li, kalau saja anakmu bisa dididik oleh Yok Sian Lokai, bukan hanya ilmu pengobatan yang akan diwarisinya, akan tetapi juga ilmu Totok Im Yang Sian Chi yang tidak ada duanya di seluruh dunia ini. Hang Li memandang kepada suaminya. Ia dan suaminya adalah sepasang pendekar yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Bagaimana mungkin mereka menyerahkan anak tunggal mereka kepada orang lain untuk dijadikan murid? Agaknya Sin Hang dapat mengerti akan isi hatinya, maka Sin Hang cepat memberi hormat kepada kakek itu. Lo Chiam Pua, kami sebagai orang tua Sian Li mengaturkan banyak terima kasih atas kemurahan hati Lo Chiam Pua yang hendak mendidik anak kami. Akan, tetapi karena dia masih amat kecil, biarlah kami akan mendidik dan memberi pelajaran dasar kepadanya lebih dulu. Kelak kalau sudah tiba waktunya, tentu kami akan membawanya menghadap Lo Chiam Pua untuk menerima pendidikan dari Lo Chiam Pua. Kakek itu tersenyum. Ah, bagus sekali kalau begitu, Tai Hiap. Memang seorang tua bangka yang hidup sebatang keras seperti aku ini, bagaimana mungkin dapat mendidik seorang anak kecil? Biarlah, kelak kalau usiaku masih panjang, setelah Sian Li menjadi seorang gadis dewasa, aku akan mewariskan kepandaianku kepadanya. Keluarga yang kini merasa gembira karena kesembuhan kau Chin Leong dan Sumahui, menjamu tamu kehormatan itu dengan makan minum dan mereka memergunakan kesempatan ini untuk bercakap-cakap. Engkau adalah orang yang banyak melakukan perantauan, Lokai, tentu engkau dapat menjelaskan apa artinya semua peristiwa yang menimpa kami ini, kata kau Chin Leong yang sudah mengenal baik dewa obat itu. Yok Sian Lokai menghela nafas panjang. Seperti cerita kalian tadi, ketua kuil yang murid Xiao Lim Pai itu diserang dan dikejar-kejar beberapa orang Tosu Butong Pai dan dia lari ke sini sampai akhirnya tewas pula di sini. Bahkan kalian yang hendak melerai dan melindungi Hwesio itu juga hampir menjadi korban. Memang aneh sekali. Kalian menderita pukulan beracun, padahal setauku, Butong Pai pantang mempergunakan ilmu pukulan yang keji, yang hanya pantas dimiliki para tokoh sesat. Bagaimanapun juga, permusuhan antara Butong Pai dan Xiao Lim Pai memang semakin meruncing, seperti juga permusuhan di antara keempat perkumpulan besar, yaitu Butong Pai, Xiao Lim Pai, Kun Lun Pai dan Godi Pai. Aku sendiri merasa heran, bagaimana orang-orang yang mengaku pendekar, bahkan para pemimpinnya terdiri dari pendekta-pendekta, kini bermusuhan, saling serang dan saling bunuh seperti binatang buas, penuh dendam kebencian. Hayaa, agaknya memang sudah zamannya begini. Zaman penjajahan yang mendatangkan segala macam bentuk kekeruhan. Akan tetapi, Lokai, apakah kita harus tinggal diam saja? Kalau didiamkan, bukankah permusuhan itu akan makin berlarut-larut dan hal ini amat melemahkan dunia perselatan, terutama golongan putih atau kaum pendekar kata Sin Hang sambil mengerutkan alisnya. Bukan itu saja, bahkan golongan lain yang tidak ikut bermusuhan, dapat terlibat seperti halnya kami sekarang ini, kata Hang Lee. Kalau menurutkan hati panas, salahkah kalau kita mendatangi Butong Pai kemudian menuntut balas atas apa yang mereka lakukan terhadap ayah dan ibuku yang sama sekali tidak bersalah terhadap mereka? Dalam urusan ini, hati boleh panas akan tetapi kepala harus tetap dingin, kata pula Sin Hang. Kita tidak boleh tergesa-gesa mengambil kesimpulan bahwa Butong Pai sudah mencelakai orang tua kita. Maka, aku juga sudah mengirim surat teguran kepada ketua Butong Pai dan kita lihat saja bagaimana nanti jawaban dari sana. Sian Chai Jiwi, kalian berdua adalah sepasang suami istri pendekar yang tentu tidak kekurangan kebijaksanaan dan tidak akan bertindak sembarangan. Memang, di dalam zaman penjajahan ini banyak terjadi bentrokan disebabkan salah paham. Ada sebagian pendekar yang mendukung pemerintah karena menganggap pemerintah dapat bersikap baik terhadap rakyat jelata, ada sebaliknya yang membenci penjajah karena mereka itu orang asing. Aih, urusan negara adalah urusan yang ruwet. Bagaimana aku dapat mencampurinya? Biarlah aku sekarang pergi dan kelak. Kalau waktunya tiba, aku akan datang menagih janji untuk mewariskan kepandayan yang ada padaku kepada Sian Li. Yok Sian Lokai pergi meninggalkan rumah keluarga kau tanpa dapat ditahan lagi. Oleh karena kau Chin Leong dan Sumahwi masih lemah biarpun sudah sembuh, maka Sin Hang dan Hong Li yang mewakili mereka melayat ke kuil untuk menghadiri upacara pembakaran atau perabuan jenazah Tian Kuan Huo Siu. Sumah Cheng Leong ialah seorang pendekar sakti yang hidup bersama istrinya di Dusun Hang Cun, di luar kota Chin An Provinsi Santung, di Lembah Wong Ho yang subur dan indah. Pendekar ini adalah cucu pendekar sakti yang paling meliai, putra dari mendiang Sumah Tian Wu yang berjuluk siluman kecil. Memang Sumah Cheng Leong selain lihai juga amat gagah perkasa. Usianya sudah 46 tahun namun dia masih nampak gagah, tinggi besar dengan dadu lonjong dan wajah yang selalu cerah gembira. Pendekar ini bukan saja mewarisi ilmu-ilmu dari keluarga Istana Pulau Es, akan tetapi juga dia pernah digembleng oleh Hak Imong, seorang datuk sesat yang amat lihai. Juga di samping ilmu silat, dia pernah mempelajari ilmu sihir karena ibunya, Teng Siang Ing Amarhum, adalah seorang ahli sihir yang ampuh. Oleh karena itu, maka pada waktu itu bisa dianggap bahwa di antara semua keturunan keluarga Istana Pulau Es, pendekar Sumah Cheng Leong ini merupakan cucu yang paling meliai di antara tiga orang cucu dalam mendiang pendekar super sakti, yaitu Sumat Chiang Bun, Sumah Hui, dan Sumat Cheng Leong. Pendekar Sumat Cheng Leong menikah dengan seorang wanita yang sakti pula, bahkan dalam hal kepandayan silat tingkatnya seimbang dengan tingkat kepandayan suaminya. Wanita ini bernama Kam Dieng, puteri dari pendekar sakti Kam Hong, pewaris dari ilmu-ilmu hebat dari pendekar Suling Emas. Suami istri ini semenjak menikah hidup bahagia, saling mencinta, saling menghormat dan saling setia. Mereka hanya mempunyai satu orang keturunan, yaitu seorang anak perempuan yang bernama Sumalian. Putrinya itu juga seorang pendekar yang lihai dan kini sudah menikah dengan seorang pendekar murid Sumat Chiang Bun, bernama Gu Hang Beng yang kini tinggal di daerah Heng San, sebelah selatan Pao Teng. Demikian dah sedikit riwayat pendekar sakti Sumat Chiang Leong. Setelah putrinya yang menjadi anak tunggal itu menikah enam tahun yang lalu, kini Sumat Chiang Leong hidup berdua saja dengan istrinya dan kadang merasa kesepian. Untuk melewatkan waktu menganggur, mereka membuka toko obat di dusun Hang Chun itu. Mereka tadinya bertahan tidak mau menerima murid. Mereka merasa sayang kalau ilmu kepandayan yang mereka peroleh dari keluarga itu, yang merupakan ilmu silat turun-temurun, baik dari Sumat Chiang Leong maupun dari istrinya, Kambi Eng, akhirnya bisa dipelajari dan dikuasai orang lain yang bukan keluarga mereka. Akan tetapi, setahun yang lalu, terjadi kebakaran hebat di rumah keluarga Lim di dusun mereka yang menewaskan seluruh isi rumah, kecuali seorang anak laki-laki mereka yang selamat karena kebetulan berada di luar rumah. Suami istri pendekar itu merasa kasihan sekali kepada Lim Sian Lun, anak laki-laki itu. Melihat betapa anak laki-laki berusia tujuh tahun itu sedemikian tabahnya menghadapi malapetaka yang menimpa keluarganya sehingga dia menjadi atim piatu dan sama sekali tidak mempunyai anggota keluarga lagi, melihat anak itu hanya berlutut di depan makam ayah ibunya seperti patung, tidak menangis, tergerak hati mereka. Suami istri ini kemudian mengajak Sian Lun pulang. Mula-mula mereka hanya ingin menolong saja, menjadikan Sian Lun sebagai pembantu rumah tangga dan pembantu di toko rempah-rempah milik mereka. Akan tetapi, melihat betapa anak itu amat pendiam, penurut dan berwatak baik sekali, juga setelah mereka mendapat kenyataan bahwa anak itu berbakat dan bertulang baik, keduanya sepakat untuk mengambil Sian Lun sebagai murid, bahkan dianggap sebagai anak karena setelah Sumalian pergi mengikuti suaminya, mereka berdua seringkali merasa kesepian. Biarpun tahu bahwa dia disayang, digembleng ilmu silat bahkan dianggap sebagai anak angkat, Sian Lun tetap bersikap rendah hati dan rajin bekerja sehingga pasangan suami istri pendekar itu menjadi semakin sayang kepadanya. Karena sikapnya yang rendah hati ini, walaupun para pegawai toko obat dan rempah-rempah itu tahu belaka bahwa Sian Lun diperlakukan seperti anak angkat oleh majikan mereka, namun tak seorang pun merasa iri. Sian Lun membantu pekerjaan di toko, di rumah, tidak malas dan tidak segan untuk melakukan pekerjaan dan mengepel, bahkan membantu pekerjaan pelayan di dapur. Pendeknya, di mana ada kesibukan, di situ tentu ada Sian Lun, maka dia pun disayang oleh seisi rumah. Diam-diam pendekar Sumaceng Leong dan istrinya merasa sayang sekali pada murid ini dan menaruh harapan besar kepada diri anak itu bahwa kelak akan dapat mewarisi kepandayan mereka dan menjunjung tinggi nama mereka sebagai seorang pendekar budiman. Sejak berusia 7 tahun saja sudah nampak bahwa Sian Lun selain berotak terang, mudah menghafal pelajaran baik sastra maupun silat, juga bertubuh tinggi dan tegap, pendiam serta tabah sekali, wajahnya pun cerah. Ketika utusan dari Kao Chin Leong tiba, Sumaceng Leong dan Kam Dieng sedang duduk di ruangan depan. Hari masih pagi dan toko obat mereka masih tutup, para pegawai sedang membersihkan toko dan bersiap-siap untuk membukanya. Sian Lun sejak pagi tadi sudah bangun, sudah menyapu pekarangan dan sekarang sedang sibuk menyirami tanaman kembang kesukaan subonya, ibu gurunya. Penunggang kuda yang memasukkan kudanya ke pekarangan itu, kemudian meloncat turun tergesa-gesa, amat menarik perhatian. Melihat betapa pria berusia empat puluhan tahun itu nampak lelah, pakaiannya penuh debu dan jelas bahwa dia baru melakukan perjalanan yang jauh, Sumaceng Leong dan istrinya memandang dengan hati tertarik. Bahkan Sian Lun yang sedang menyiram kembang cepat menurunkan berayarnya dan lari menghampiri orang yang meloncat turun dari punggung kudanya. Paman mencari siapakah, dari mana Paman datang dan siapakah nama Paman? Aku akan melaporkan kepada Suhu dan Subo, kata Sian Lun dengan sikap hormat. Akan tetapi sepasang matanya yang tajam mengamati wajah pendatang itu penuh selidik. Mendengar anak itu menyebut Suhu dan Subo, utusan ini pun bersikap ramah. Anak yang baik, tolonglah beritahu kepada Loh Chiampu Sumaceng Leong dan Nyonya bahwa saya datang sebagai utusan dari keluarga kau di Pao Teng dan membawa berita yang sangat penting. Dari Suhu dan Subonya, Sian Lun pernah mendengar akan nama para keluarga dan kenalan mereka yang terdiri dari para pendekar. Mendengar bahwa orang ini utusan dari keluarga kau di Pao Teng, maka dia cepat berlari menuju ke ruangan depan di mana Suhu dan Subonya sedang duduk minum teh pagi. Suhu dan Subo, maafkan kalau teucu mengganggu. Akan tetapi penunggang kuda itu mengaku utusan dari keluarga kau di Pao Teng. Katanya membawa berita yang amat penting untuk Suhu dan Subo. Tentu saja suami istri pendekar itu amat terkejut mendengar bahwa penunggang kuda itu utusan keluarga kau di Pao Teng. Kalau tidak ada urusan penting sekali, tentu kau Chin Leong tidak akan mengiring utusan. Istri kau Chin Leong, yaitu Sumahui, adalah kakak sepupu Sumaceng Leong, maka dia pun cepat bangkit dan memandang ke arah penunggang kuda itu. Saudara utusan dari Pao Teng, harap lekas datang ke sini menyampaikan berita itu kepada kami lalu kepada murid mereka Sumaceng Leong berkata, Sian Lun, cepat kau rawat kuda itu, beri makan dan minum di kandang kuda. Sian Lun mentaati perintah burunya. Dia menerima kendali kuda yang nampak sangat kelelahan itu, cepat membawanya ke kandang di bagian belakang. Sedangkan tamu itu dengan sikap hormat lalu menghampiri tuan dan nyonya rumah yang menanti diseram di depan. Setelah dipersilakan duduk dan memperkenalkan diri, tamu itu kemudian mengeluarkan sesampul surat yang ditulis oleh Tan Sin Hong, mantu keponakan mereka dan begitu membaca isinya, suami istri itu mengerutkan alis dengan kaget. Surat itu memberitahu bahwa kakak sepupu Sumaceng Leong, yaitu Sumahui dan suaminya, Kau Chin Leong, terluka parah karena pukulan-pukulan beracun dari para Tosu Butong Pai dan bahwa mereka berdua diminta untuk segera datang berkunjung ke Pao Teng untuk memberi pertolongan. Sumaceng Leong memandang utusan ncinya itu dengan pandang mata penuh selidik dan minta padanya untuk menceritakan sejelasnya apa yang telah terjadi. Pelayan toko itu tidak dapat bercerita banyak. Dia hanya menceritakan apa yang telah didengarnya saja, yaitu bahwa pada beberapa hari yang lalu, pada waktu malam hari, rumah majikannya diserbu beberapa orang Tosu Butong Pai yang berkelahi dengan ketua kuil, yaitu Tian Kuan Hoseo di atas rumah majikan mereka. Majikan mereka suami istri berusaha melerai akan tetapi mereka juga menjadi korban pemukulan para Tosu Butong Pai yang marah itu. Akhirnya Tan Sin Hang dan Kau Hang Liang ketika kejadian kebetulan berada di sana berhasil mengusir para Tosu Butong Pai. Sekarang kedua orang majikan mereka dalam keadaan terluka parah, sedangkan Hoseo Xiao Lin Pai itu tewas. Kami akan berangkat sekarang juga kata Cheng Leong. Kepada utusan itu dia sarankan untuk beristirahat lebih dahulu sebelum pulang, dan dia menyuruh seorang pembantunya untuk menyambut tamu itu. Dia memanggil Sian Lun dan memesan kepada anak itu agar baik-baik menjaga rumah karena dia dan istrinya akan pergi ke Pao Teng. Sian Lun mematuhi perintah suhunya tanpa berani banyak bertanya. Namun sesudah Suhu dan Subonya pergi, Sian Lun mendapat banyak kesempatan untuk berbicara dan bertanya-tanya kepada utusan dari Pao Teng itu. Karena anak itu merupakan murid ruang rumah, utusan itu tidak menganggapnya orang luar dan dia pun menceritakan semua hal yang terjadi. Diam-diam Sian Lun mencatat dalam ingatannya dan merasa heran sekali. Menurut keterangan Suhu dan Subonya, dalam dunia perselatan terdapat dua golongan, yaitu golongan putih atau para pendekar, dan golongan hitam atau para penjahat. Dan Butong Pai termasuk golongan putih. Mengapa sekarang orang Butong Pai membunuh seorang Hu Sio Siao Lim Pai, bahkan juga melukai suami istri yang terkenal menjadi pendekar itu? Dia mendengar dari Suhunya, siapa adanya pendekar besar Kau Chin Leong dan siapa pula istrinya yang bernama Sumahui. Pendekar Kau Chin Leong merupakan keturunan keluarga istana Gun Pasir, dan Sumahui adalah kakak sepupu Suhunya, keturunan keluarga istana Pulau S. Kedatangan Suma Chin Leong dan istrinya, Kambi Eng, disambut dengan gembira oleh Kau Chin Leong dan Sumahui, juga oleh Tan Sin Hang dan Kau Hang Leong masih berada di situ. Sebaliknya, Sumah Chin Leong dan istrinya juga girang melihat bahwa kakaknya telah sembuh, demikian pula kakak iparnya. Kami masih dilindungi Tian dan bertemu dengan Yok Sian Lokai sehingga kami dapat disembuhkan dengan cepat, berkata Sumahui kepada adiknya, Sumah Chin Leong, setelah dua orang tamu itu dipersilakan duduk di ruangan dalam. Yok Sian Lokai? Ah, sudah pernah ku dengar nama besarnya, En Cihui, akan tetapi aku belum pernah bertemu dengan dia. Sungguh kebetulan sekali dia dapat mengobati En Cihui dan juga Cihui. Akan tetapi, bagaimana mungkin kalian sampai terluka oleh penjahat, padahal di sini terdapat pula putri kalian dan mantu kalian yang amat lihai ini. Sumah Chin Leong memandang kepada Tan Sin Hang dan Kau Hang Li, seolah hendak menegur kenapa mereka itu tidak mampu melindungi orang tua mereka. Kau Chin Leong menghela nafas panjang. Semuanya terjadi di luar persangkaan. Begitu mendadak, lima orang tosu itu memang amat lihai, dan biarpun demikian, Mereka pasti tidak akan mungkin dapat melukai kami kalau saja di samping kelihayan mereka, mereka itu tidak amat lecik dan curang. Mereka menggunakan kecurangan sehingga kami lengah dan terluka. Hem, kalau lain kali aku bertemu dengan mereka, akan ku hancurkan kepala mereka itu satu demi satu kata Sumahui yang wataknya keras. Tidak, Bobo. Bobo sudah tua, biarlah aku yang akan mencari mereka dan membasmi mereka yang jahat itu. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil dan Sian Li memasuki ruangan itu. Semua orang menengok dan Sumah Chin Leong dan istrinya memandang kagum. Anak berpakaian merah itu biar baru berusia empat tahun nampak begitu lincah dan gagah. Siapakah anak manis ini tanya Kambi Eng. K.O. Hang Li segera berkata, Sian Li, hayo cepat memberi hormat kepada kakek dan nenekmu ini. Kakek Sumah Chin Leong ini adalah adik dari nenekmu dan nenek Kambi Eng ini istrinya, Hang Li memperkenalkan paman dan bibinya. Sepasang macu yang lebar dan bening itu mengamati Sumah Chin Leong serta Kambi Eng dengan amat heran. Ibu, mereka itu masih muda dan gagah, bagaimana aku harus menyebut mereka kakek dan nenek? Mereka belum pantas disebut kakek dan nenek, pantasnya paman dan bibi. Semua orang tertawa mendengar ucapan yang jujur dan lucu itu. Kambi Eng kemudian meraihnya dan merangkul Sian Li, menciumi pipinya. Sian Li memandang wajah B.O. Hang dan berkata, Bibi ini cantik dan gagah sekali, seperti ibu. Kambi Eng tertawa. Ih, engkau ini perayu. Aku ini nenekmu, usiaku sudah tua, sudah dua kali ibumu. Ibumu adalah keponakanku. Ia membelai tubuh anak itu dan berseru kagum. Ayuh, anakmu ini memiliki tulang dan bakat yang sangat baik. Sian Hang lalu kepada suaminya. Ia pun berkata, Cobalah kau periksa sendiri dan dengan lembut. Ia mendorong anak itu kepada Sumah Chin Leong yang juga merangkulnya. Sumah Chin Leong mengangguk-angguk. Kalian memang beruntung. Anak ini memiliki bakat yang amat baik. Hem, kami akan merasa berbahagia sekali kalau Klak dapat memberi sedikit bimbingan kepadanya. Ayuh, mengapa tidak kata Sumah Hui? Kalau adikku Chin Leong yang memberikan bimbingan, aku yakin Klak Sian Li akan menjadi seorang gadis pendekar yang hebat dan pantas sekali dijuluki si Bangau Merah Sakti. Sian Li, cepat kau memberi hormat dan terima kasih kepada kakek dan nenekmu itu. Sian Li memang seorang anak yang amat serdik. Ia sudah pernah mendengar bahwa ilmu kepandayan paman kakeknya ini amat hebat, maka mendengar seruan neneknya, ia pun cepat menjauhkan diri berlutut di depan Sumah Chin Leong dan Kambi Eng yang duduk bersanding. Kakek dan nenek, aku mengaturkan terima kasih kepada kakek dan nenek. K.O. Hang Li dan Tan Sin Hang saling pandang, lalu Sin Hang tertawa. Hahaha, anak kami ini masih kecil, baru berusia 4 tahun, tetapi sudah banyak yang menjanjikan akan mengambilnya sebagai murid. Ketika Yok Sian Lokai mengobati ayah dan ibu, dia pun telah minta agar Klak Sian Li boleh mewarisi ilmu-ilmunya, dan sekarang ini paman dan bibi juga menjanjikan demikian. K.O. Hang Li cepat memberi hormat kepada Sumat Chin Leong dan Kambi Eng. Paman dan bibi sungguh berbudi, dan atas nama anakku, aku mengaturkan banyak terima kasih. Sin Hang juga bangkit memberi hormat dan suasana menjadi gembira sekali. Hal ini tentu saja tak akan mungkin terjadi kalau K.O. Chin Leong dan Sumah Li masih terancam bahaya seperti tempoh hari. Mereka lalu membicarakan tentang permusuhan yang timbul antara para partai perselatan besar. Sungguh menyebabkan sekali kalau diingat, kata Sumat Chin Leong. Bagaimana sih jalan pikiran para pimpinan partai perselatan besar itu? Bangsa kita dijajah orang Mamcu, Dan betapapun besar usaha pemerintah Mamcu untuk memakmurkan rakyat jelata tetap saja bangsa kita dijajah, Menjadi budak dan para pembesar semua adalah orang-orang Mamcu, Atau kalau ada orang Hon juga mereka adalah anjing-anjing penjelat yang tidak segan menindas bangsa sendiri demi kesetiaan mereka pada pemerintah Mamcu. Akan tetapi, kini partai-partai besar bahkan ribut saling bermusuhan sendiri sehingga tentu saja rakyat jelata menjadi semakin menderita, Golongan sesat pun meraja lelah tanpa ada yang menentangnya. Airh, sungguh menyedihkan sekali. Adik Leong, kenapa engkau bisa bilang begitu? Lupakah engkau bahwa darah kita ini pun merupakan darah campuran? Kakek kita Sumahan memang seorang hontulan, akan tetapi bagaimana dengan nenek kita? Putri Nirahai, nenekmu, dan putri Lulu, nenekku, bukanlah orang Hon, Sumahui memperingatkan. Sumah Ceng Leong mengerutkan alisnya. Tidak ku sangkal akan kebenaran hal itu, emci. Memang kenyataannya demikian. Akan tetapi, kakek kita, ayah kita, semenjak dahulu adalah orang-orang gagah yang menjadi pembela rakyat jelata walaupun tidak pernah mencampuri urusan kenegaraan. Bahkan suamimu, Cihu, kakak Ipar, Kau Chin Leong juga mengundurkan diri dari jabatan Panglima karena sungkan untuk mengabdi kepada orang-orang Manchu. Kita tidak perlu menentang pemerintah Manchu, akan tetapi kita harus tetap menjadi pendekar yang membela kepentingan rakyat jelata yang tertindas, menentang semua penindas tidak peduli dari bangsa apapun. Kalau kini perkumpulan para pendekar seperti Siau Lim Pai, Butong Pai, Kun Lun Pai, dan Godi Pai saling serang sendiri, bukankah itu amat menyedihkan? Sudahlah, hal itu tidak cukup hanya disesalkan saja. Melihat kare para Tosu Butong Pai itu melakukan kecurangan ketika menyerang kami, aku yakin bahwa ada suatu rahasia yang tersembunyi di balik ini semua. Aku bahkan mempunyai dugaan bahwa mereka itu bukan orang-orang Butong Pai yang asli. Tetapi, bukankah sudah lama kita mendengar bahwa memang terdapat permusuhan antara Siau Lim Pai dan Butong Pai Sumahwi mencela. Sebelum tewas pun Tian Kuan Hoa Sio sendiri mengaku bahwa mereka adalah orang-orang Butong Pai. Bagaimana dia bisa keliru sangka? Keadaan itu memang aneh dan mencurigakan, kata Sin Hong. Harap ibu dan ayah mertua suka menenangkan hati. Sudah menjadi kewajiban saya untuk kelak melakukan penyelidikan. Siapa tahu ada orang luar yang menyelundup ke dalam Butong Pai? Saya mengenal baik para pimpinan Butong Pai dan sudah saya surati ke sana untuk minta pertanggungan jawab mereka. Dua utusan yang lain beberapa hari kemudian pulang. Yang diutus mengundang Sumah Chiangbun tidak berhasil karena pendekar itu tidak berada di rumah dan tidak seorang pun tahu kemana perginya. Seperti kita ketahui, Sumah Chiangbun bertemu dengan Gang Jadewi dan keduanya melakukan pengejaran dan pencarian untuk menolong Yohong yang dilarikan Angi Moli dan kawan-kawannya. Akan tetapi utusan dari Butong Pai datang membawa surat dari Ketua Butong Pai. Seperti telah diduga oleh Sin Hong, di dalam suratnya itu Ketua Butong Pai menyangkal telah menyerang keluarga Kau di Pao Teng. Memang terdapat sedikit pertentangan dan kesalahpahaman antara Butong Pai dan Xiao Lim Pai. Demikian antara lain surat itu mengatakan, akan tetapi itu hanya terbatas di kalangan murid-murid yang tinggal di luar pusat saja. Para pimpinan kedua pihak sedang melakukan penyelidikan dan belum terdapat pertentangan resmi atau berterang. Maka, Ketua Butong Pai menyangsikan bahwa yang membunuh Tian Kuan Ho Siok, Kepala Kui Pao Teng, bahkan juga melukai pendekar besar Kau Chin Leong dan istrinya, adalah para murid Butong Pai. Keluarga pendekar itu kini mengadakan perundingan. Keadaannya sungguh gawat dan perlu penyelidikan, kata Sumat Ceng Leong. Kalau dibiarkan berlarut-larut, tentu akan timbul pertentangan hebat dan akan rusak dibina salah para pendekar dari partai-partai besar karena permusuhan yang tidak menentu ujung pangkalnya ini. Pendapat Paman itu memang tepat sekali. Saya sendiri sudah mendengar pula bahwa bukan hanya Butong Pai dan Xiao Lim Pai saja yang dilanda pertentangan, bahkan juga Gobi Pai dan Kun Lun Pai. Agaknya di antara empat partai besar ini timbul suatu kesalahpahaman besar yang membuat mereka saling curiga, dan di antara murid-murid mereka terdapat permusuhan. Saya kira, sudah sepantasnya bila kita semua berusaha mendamaikan. Tepat sekali Kau Chin Leong juga berseru. Memang kita harus berusaha menjernihkan segala kekeruhan ini agar tidak berlarut-larut. Istrinya, Sumahui Cemberut. Terlalu enak kalau para pengecut itu dibiamkan saja. Butong Pai harus bertanggung jawab dan mencari para pengecut itu sampai dapat, baru aku mau menghabiskan urusan ini dengan Butong Pai. Suaminya menghiburnya. Kita harus bersabar dan tidak makin mengeruhkan suasana. Sudah jelas bahwa Butong Pai dipalsukan orang, tentu saja kita tak bisa menyalahkan Butong Pai. Aku yakin bahwa Butong Pai sendiri akan bertanggung jawab dan akan mencari pengacau itu sampai dapat. Lebih baik kalau kita, keluarga kita, mengundang mereka semua ke sini. Bukankah beberapa bulan lagi merupakan hari ulang tahun ayah yang ke-64? Bagaimana kalau kita mengundang mereka untuk menghadiri ulang tahun itu? Dengan demikian tak akan menyolok dan mereka tentu akan datang semua, mengingat akan hubungan baik antara ayah dan para pendekar, kata Kau Hang Li. Semua orang setuju dan segera mengatur undangan kepada para tokoh persilatan, terutama empat partai besar itu untuk menghadapi pesta perayaan ulang tahun Kau Chin Leong yang akan jatuh pada tiga bulan lagi. Setelah bermalam di situ selama satu minggu, Sumaceng Leong dan istrinya pulang ke Dusun Hangcun di kota Chinan, sedang Tan Sin Hong, istri dan anaknya kembali ke Tatung setelah mereka berjanji kepada Sumaceng Leong bahwa kelak putri mereka Sian Li, akan diantar ke Hangcun untuk belajar silat dari pendekar sakti itu.